Pemirsa sejauh ini sudah ada tiga calon presiden 2024 yang telah diusung sejumlah partai. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan hari ini diumumkan juga dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan. PDI Perjuangan memiliki 128 kursi, sementara P3 memiliki 19 kursi. Total dukungan untuk Ganjar Pranowo adalah 147 kursi. Berikutnya ada Prabowo Subianto yang diusung oleh dua partai yakni Gerindra dan PKB, di mana Gerindra memiliki 78 kursi dan PKB 58 kursi. Total dukungan untuk Prabowo Subianto adalah 136 kursi. Kemudian ada Anies Baswedan didukung oleh tiga partai yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nasdem memiliki 59 kursi, Demokrat memiliki 54 kursi, sementara PKS memiliki 50 kursi. Total dukungan untuk Anies Baswedan adalah 163 kursi. Sesuai dengan Pasal 22, 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, syarat Capres 2024 minimal harus kuasai 115 kursi di DPR.